Untuk meng-share bagaimana sih corona itu ditanggulangi atau bagaimana Selain itu dalam web atau aplikasi tersebut Bisa diisi dengan informasi-informasi pendidikan Seperti saya, saya berasal dari SMK Apakah saya harus langsung kerja? Apakah saya bisa atau enggak kuliah? Itu bisa diterterakan di sana Lalu ada pembimbingan-pembimbingan counseling tersebut Pak Dalam aplikasi tersebut Di tempatmu ada perundungan enggak? Ada Pak Ada Kamu pernah jadi korban perundungan enggak? Pernah Pak Kamu pernah melakukan perundungan enggak? Pernah Pak Oke jadi adil ya Namanya manusia Pak, hilang Pinter Nah sebenarnya menurutmu agar tidak jadi perundungan itu Kamu mesti ngomong apa sih sama teman-temanmu? Nah gini loh Pak Dalam Indonesia saja sih Indonesia Oh rasa, gue mau bahwa rasa Indonesia Oh iya dari saya Itu adanya sanksi Ini adanya dimudin-mudin sanksi Bisa itu pada takut duluan Aku tak mau tahu Aku ada pelanggaran yang ini Seperti itu Kalau sanksi takut? Iya Sanksi yang paling menakutkan apa? Dikeluarkan dari sekolah mungkin Oke, kalau dikeluarkan nanti malah jadi anak jalanan Iya, itu adanya pembimbingan terlebih dahulu Pak Dari pembimbingan counseling tersebut Guru pembimbing counselingnya di tempatmu aktif gak? Aktif sekali Pak Oh berarti beres Tapi kan dari anaknya sendiri Pak Nah anaknya kemudian dikandani ragilem terus biye Iya itu Pak, adanya sanksi tersebut Apabila dikeluarkan Anak itu harus dimasukkan dalam suatu tempat Di mana anak itu dibimbing Agar tidak melakukan bully tersebut Seperti pantis sosial tersebut Pak Tapi dia tetap mendapatkan pendidikan Seperti itu Oh, nanti di sana bully temennya lagi Kan dia sudah mendapatkan efek jirat tersebut Pak Tapi nekat iya Iya coba Ayo, aku pengen ngerti dari anak-anak kira-kira gimana Dia masih nekat gitu Kalau ngeyel Pak Oh iya namanya anak-anak kan Belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik Oh oke Seperti itu Pak Ganjar Jadi peran orang tua sangat penting untuk pendidikan dan pertumbuhan anak tersebut Umpama kamu diselentik sama gurumu Iya Kalau selentik tidak membekas biru atau seperti itu Ya marah-marah wajar atau seperti itu Tidak akan saya laporkan Tapi kalau adanya perundungan, pemukulan atau seperti apa Saya akan melaporkan karena forum anak adalah forum yang sebagai pelapor dan pelapor bagi kekerasan anak atau perundungan anak Guru Guru biasanya sering melakukan perundungan pada murid enggak sih? Kalau di sekolah saya jarang Pak Jarang itu berarti ada? Ya ada tapi enggak hanya satu guru atau beberapa guru tersebut Pernah enggak melihat guru melakukan perundungan terhadap murid? Alhamdulillah pernah Apa bentuknya? Kalau upacara enggak pernah, barisnya sulit, dilempar sepatu Seperti itu Tetapi enggak dikenakan Tapi enggak dikenakan Itu namanya Apa namanya Pak? Sangsi tapi Bingung saya Sangsi tapi enggak dikenakan agar siswanya itu takut gitu loh Pak Ya makanya Ya kamu sendiri kalau disuruh guru juga jangan gitu kan Artinya suruh tertip kan belajar disiplin Oke makasih ya Terima kasih Bapak Kandong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi temennya mana tadi? Udah terwakili ya? Mohon ini izin Pak kami membawa data Oke sini 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 Ya sini 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 Udah terwakili tadi ya? Tadi udah terwakili ya? Enggak enggak Disana udah terwakili tadi? Enggak usah enggak usah Udah terwakili belum? Cara mengambil keputusan seperti itu kamu setuju enggak tadi? Setuju? Enggak usah nanti setuju dulu apa? Enggak dulu kok? Soal tanya lagi boleh? Yang mesti pelajar adalah Bagaimana kita mencari salah satu diantara kita Untuk saring ngalah Satu memimpin Si pemimpin membawa anak buahnya Kamu apa saya? Ya udah kamu aja Aku titip ya Yang ini disampaikan Pak Gubernur gitu Jadi nanti orang bengkerengan Yang bengkerengan kan biasanya Kampret kalau cebong Kamu jangan ikut bengkerengan Sekarang kampret sama cebong kan sudah kompak Menjadi cepret Cebong kalau kampret Kamu enggak boleh Maka caranya menyampaikan gitu Terus ini mau disampaikan ke saya Oke Enggak usah Nanti aja jelasinya Sampaikan ke saya ya Kamu duduk dulu Nanti kalau butuh waktu lagi Kamu ngobrol sama saya Kamu punya IG enggak? Punya FB enggak? Punya Twitter enggak? Kamu follower saya bukan? Sampaikan sekarang di DM dengan saya Sekarang Mau IG apa FB apa Twitter? Hah? IG ya Sekarang coba kamu DM saya Ayo mas Baik kita beri applause dulu untuk Pak Gubernur Yang langsung memberikan Pelajaran demokrasi kepada Anak-anak kita Ibu saya mohon maaf karena Waktunya sudah habis Kesempatan berikutnya Tanggapan dari Bapak-bapak dari DPRD Provinsi Pada siang hari ini hadir Bapak Ketua Bapak Bambang Kusrianto Dan juga Bapak Wakil Ketua DPRD Bapak Sukirman Dan juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Terutama Dari Dapil 3 ya Pak 3, 4, dan 5 Nah mohon satu saja untuk bisa Menyampaikan Bagaimana tanggapan dari DPRD Berkaitan dengan Jalannya Bapak Pada siang hari ini Mohon silakan Bapak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pak Gubernur dan seluruh jajaran Forukom Pindah dan OPD seluruh Jawa Tengah Juga Kepala Daerah Baik Dari Cepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blura Termasuk Forukom Pindahnya Selamat siang kami mewakili teman-teman DPRD DPRD Dapil 3, 4, 5 Ini ada semua Teman-teman kami Bisa berdiri teman-teman dari DPRD Dapil 3, 4, 5 Monggo Ini Kami ajak Bersama Pak Wakil ini juga Dapilnya bukan Dapil sini Tapi belianya Bisa duduk kembali mas Beliunya pengen melihat secara langsung proses daripada Musrenbang Wil Termasuk teman-teman saya dari Dapil 3, 4, 5 Bersyukur kami mulai dari Musrenbang Brebes Kami juga 24 Anggota DPRD yang ada di sana hadir Dan yang kedua hari ini Insya Allah seluruh Musrenbang di Jawa Tengah Kami DPRD bisa hadir mewakili teman-teman Bukan kami pamer Tapi ini bagian daripada Kami berkomunikasi dengan Pak Gubernur Bagaimana membangun Jawa Tengah bersama-sama Biar kami mendengar langsung Kami melihat langsung Kebutuhan masyarakatnya di Forum ini seperti apa Sehingga nanti kami bisa berembuk Bermusawarah Untuk bagaimana Apa yang menjadi masalah di Daerah ini bisa kami Tanggulangi bersama Pak Gubernur Membayangkan tadi Anak muda 2 orang Ini belianya 2 orang saja gak bisa musawarah Apalagi 120 orang Saya membayangkan begitu Tapi ternyata lebih mudah yang 120 orang Daripada 2 orang Teman-teman ini Setiap aspirasi Pasti disampaikan di dalam forum rapat Dan disitulah proses musawarah Tidak ada menang-menangan Tidak ada yang dikalahkan Semua mempunyai hak yang sama Sebagai anggota DPRD Nah Kami berpesan kepada Kepala Daerah Bahwa beliau-beliau inilah Jembatan untuk membangun Bersama dengan Pak Gubernur Untuk Dana Jawa Tengah Kami bersepakat bahwa Dana Jawa Tengah Kita gunakan untuk Masyarakat Jawa Tengah Untuk bagaimana Jawa Tengah sejahtera Ada banyak yang perlu kita Apa Kita Laksanakan Kedepan Bahwa Pembangunan di Jawa Tengah Masih ada yang beberapa Yang perlu kita benahi Termasuk dalam hal ini rumah sakit Kami tadi juga mendengar Guru GTT Guru PNS yang ada di Karimun Jawa Kekurangan guru Daerahnya terpencil Transportasinya juga susah Sehingga perlu ada satu Perlakuan khusus Bagaimana PNS yang di sana Mestinya TPP-nya lebih besar Daripada yang ada di kota Kan begitu itu Karena risiko kerjanya juga berat Nah kemudian kami tadi mendengar juga Bahwa Pak Gubernur akan membangun SMP yang ada di Karimun Jawa Ini perlu kita kawal juga Nanti anggaranya di provinsi Saya kira komunikasi-komunikasi Yang dibangun seperti ini Akan memperlihatkan bahwa Sebetulnya kita kerja serius Jangan sampai persepsi masyarakat itu DPR hanya duduk Diam Ngobrol-ngobrol Ngopi Merokok Menghitung pendapatan Tapi ini kerja betul Artinya bahwa ini nanti akan Dari Muserenbang Setiap karisidenan Yang enam karisidenan Nanti akan kita Diskusikan bersama-sama Baik di forum rapat komisi Maupun di forum rapat Badan anggaran Sehingga Sekali lagi Para kepala daerah Bisa berkomunikasi langsung Seperti apa yang diinginkan oleh Kepala daerah Kami sudah Punya Keinginan yang sama Baik pimpinan maupun anggota Bahwa Aspirasi Baik dari Pak Gubernur Maupun dari Kalau yang dari DPRD Karena kita Punya hak Untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat berlandaskan hukum Undang-undang Maka Aspirasi kami-kami ini Nantinya tidak boleh keluar Dari DAPELnya masing-masing Jadi tidak ada DAPEL 3 Kek 4 Larinya ke DAPEL 10 Tidak ada Ya Jadi Sekali lagi Kami mohon Komunikasinya Yang aktif Baik dari Kepala daerah Maupun dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Mereka juga Punya tugas Bagaimana Membangun DAPELnya masing-masing Karena itu Waktu kampanye Mereka pasti Menjanjikan Banyak sekali Kepada daerah Cuman berhasil Atau tidak Tinggal komunikasi kita Dengan Pak Gubernur Mestinya begitu Nah Yang terakhir Apa yang nanti Menjadi Hasil Musrun Bangwil ini Kepentingan daerah Dan Kepentingan Mengurangi Angka kemiskinan Maupun Menanggulangi Mengurangi Pengangguran Termasuk pendidikan Dan kesehatan Ada usulan-usulan Yang nanti Harus kami Kami Setujui DPRD Asalkan itu Jelas Argumennya Juga jelas Peruntukannya Juga jelas Kami tidak Mungkin akan Menolak Karena Jawa Tengah Harus Beda dengan Provinsi yang lain Dan kami Berharap juga Kepada teman-teman Mari Kita Duhulukan Apa yang menjadi Suara rakyat Suara rakyat Adalah suara DPRD Sekarang Kalau dulu Suara rakyat Suara Golkar Adalah suara rakyat Sekarang suara rakyat Adalah suara DPRD DPRD Suara rakyat Ya begitu Jadi Apa yang Kita dengar Kita lihat Di forum-forum Seperti ini Akan mengingatkan Kita pada saat Nanti kita Mengadakan rapat Baik di Alat kelengkapan komisi Maupun badan anggaran Kalau kita tidak pernah Mendengar sama sekali Tidak pernah melihat sama sekali Kita akan Sulit untuk Membayangkan Kebutuhan masyarakat Yang ada di daerah Saya kira itu Pak Gubernur Terima kasih Mudah-mudahan Acara ini Bermanfaat bagi kita semua Berkah bagi Provinsi Jawa Tengah Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Gubernur Dan hadirin semuanya Sebelum Kita akhiri Sesi dialog interaktif ini Mohon izin Pak Gubernur Untuk memberikan sedikit Penekanan Jadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Di awal Memberikan pengarahan Semangat regionalisasi itu Sepertinya nyata Pak Tadi paparan Tadi paparan dari masing-masing Bupati Tadi muncul isu Pentingnya regionalisasi Tadi Belora Menyampaikan Apa yang dilakukan Di Belora Sebagai pemasok Sumber daya Manfaatnya Dinikmati oleh Cepara Lalu kemudian Rembang tadi Persoalan eksternalitas Tadi Bupati Rembang Menyampaikan bahwa Persoalan yang ada Di Rembang Menurut Bapak Bupati Itu karena dulu SDM-nya adalah SDM buangan Gitu ya Pak Bupati ya Lalu tadi juga Pak Pati tadi merasakan Dampak eksternalitas Dari mata rantai Aktivitas ekonomi Jalannya rusak Pak Gubernur Tetapi yang menyebabkan Kerusakan itu Menurut Bupati Pati Bukan dari Pati Tetapi aktivitas